Selamat siang semuanya, ketemu lagi setelah UTS di pekan 10, sudah pekan 10 dari 14 pekan, berarti tinggal 5 pekan lagi, paruh kemudian selesai. Mudah-mudahan di paruh kedua ini, bagi yang merasa paruh pertama belum optimal, bisa mengejar. Pada pekan ini, saya akan bahas sedikit mengenai SDM controller, baru masuk ke topik pekan 10, yaitu link layer, CRC dan juga MAC protocol. Kita lihat sedapetnya sampai makin. SDM controller ini, saya tahu Pak Ari, sempat bahas nggak minggu lalu, tapi kalau di kelas C, nggak sempat dibahas. Jadi saya mau bahas ulang soalnya apa. Materi nanti yang disampaikan oleh VMware minggu depan, itu akan ada hubungannya dengan topik SDM. Oke, disini tempat saya lagi hujan, mudah-mudahan nggak risik-risik banget. Kita mulai. Sebelumnya ada yang mau diklarifikasi atau ditanyakan sampai pekan 10 ini? A5 sudah keluar. A5 tugas kedua terakhir ya, terakhirnya A6. Well, A7 sih, tapi yang A6-nya itu yang SDM, yang topik dari VMware itu bisa sekali duduk gitu, 3-4 jam. A5 itu bisa kalian kerjakan apabila topik ini link layer sudah selesai. Jadi makanya 2 minggu seharusnya sih dalam 2 minggu ini topik link layer selesai dan kalian juga bisa menyelesaikan A05. Walaupun nggak harus juga. Kalian paham link layer baru bisa ngeregirin nggak juga sih, karena bisa diklarifikasi. Tapi kurang lebih topiknya itu akan ada hubungannya dengan link layer. Jadi sebelum ke link layer, ini ngabisin dulu topik network layer yang terakhir. Oke, ini saya sambil nungguin pada belum datang, 42, soalnya. Oke, 42. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Saya persilakan kalau ada yang mau diklarifikasi. Mungkin beberapa informasi yang saya sampaikan, termasuk yang pekan depan ya. Kelas A, pekan depan tetap ada kuliah sama saya. Kelas B dan C, nggak ada, tapi case lecture dengan VMware. Kalau kalian jam 3.00, nggak ada kelas, silahkan ke diri. Karena materinya akan sangat menarik, tapi kalau nggak juga ya sudah, nggak apa-apa. Pastinya nanti ada recordingnya. Oke, kita mulai. SDN controller. Jadi, topik network layer itu bagian satunya data plan kalian bahas mengenai IP address, tentang alamat. Sementara control plan yang kemarin, 2 minggu terakhir, itu membahas mengenai proses routing. Yang terjadi di router. Algoritma untuk membuat routing table, sehingga bisa melakukan routing. Kalian juga tugas 4 itu latihan mengkonfigurasi, kan? Mengkonfigurasi router, supaya bisa connect antara satu dengan yang lain, dan lain sebagainya. Nah, proses itu adalah traditional routing, di mana kalian mengkonfigurasi mesin, sehingga mesinnya bisa jalan sendiri, sesuai dengan algoritma atau konfigurasi yang kalian jalan. Nah, di model yang lebih non-traditional, yang baru-baru ini digunakan, proses konfigurasi itu dilakukan secara centralized. Dan menggunakan software, berbasis software. Jadi semuanya programmable, gitu. Cocok banget dengan bidang keilmuan kita, gitu, anak-anak ilmu komputer. Namanya SDN, Software Defined Networking. Ini topiknya yang akan didedikan guest lecture, network virtualization. Jadi, kalau kalian di OS, udah ada virtualization, pakai cloud, gitu kan? Kalau ini sedikit lebih lanjut lagi, gitu ya. Yang divirtualisasinya nggak cuma OS doang. Tapi aktivitas network layer itu divirtualisasi. Oke, jadi mungkin ini sekilas. Yang sudah kalian lakukan di dua minggu terakhir itu ini. Oke, jadi kita bikin, kita punya router, ingat, ingat A4. Kita punya router, lebih dari satu router. Setiap router harus kita konfigurasi dengan protokol tertentu. Yang internal pakai OSPF, misalkan. Yang berbasis link state atau RIP yang berbasis distance vector. Kemudian, udah, mereka akan komunikasi sendiri satu sama lain. Sehingga terbentukkan routing table dan jadi proses routing. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sehingga aktivitasnya itu sendiri dipengaruhi banget sama hardware. Makanya topiknya itu hardware banget, gitu. Agak kurang cocok dengan ilmu komputer. Cocoknya enak teknik telekomunikasi. Nah, problem lain yang mungkin muncul adalah Ternyata, masing-masing, mungkin udah dibahas minggu lalu ya. Inter-AS, ada intra-AS ya. Intra-autonomous system, itu memiliki setting dan konfigurasi yang unik antara satu dengan yang lain berbeda. Makanya, kalau ada lebih dari satu autonomous system untuk menghubungkannya pakai protokol yang berbeda kan, bukan protokol OSPF. Namanya protokol apa? Kalau di internal jaringan, di internal autonomous system, bukan jaringan, internal autonomous system, kita pakai OSPF, kalau konek ke autonomous system yang lain, makanya apa? BGP. Nah, perbedaannya banyak banget dan tidak standar antara satu AS dengan AS yang lain. Jadi itu adalah problem-problem yang muncul. Well, enggak problem juga sih sebenarnya. Aman-aman aja. Cuma itu adalah challenges di traditional routing system. Makanya monolithic router, different middle boxes. kemudian, di 2005, ini saya sendiri baru dengar SDN itu tahun 2009 kali ya, menjelang saya lulus S1. Tapi waktu itu masih wacanamu, pasti dia sedian pertama kali memperkenalkan konsep ini di 15 tahun. Sekarang sudah sangat advance, toolsnya sudah sangat banyak, dan mudah untuk digunakan. Nanti pas abis kuliah umum sama VMware, itu ada lab, on session-nya gitu kan, sama ASDOS, itu akan sangat membantu, memahami aktivitas ini. Nah, itu muncul topik SDN, software-dependent. Oke, kita lihat why. Mengapa kita harus memahami atau pindah gitu ya ke software-dependent networking. Oke, jadi, kalau di traditional routing, traditional routing, yang kita lakukan sebagai, let's say, network engineer, kita harus berinteraksi dengan setiap router yang ada di dalam autonomous system yang kita maintain. Let's say kita punya ini berapa? 6, 5 router. Ya udah, apapun yang kita lakukan, kita harus mengkonfigurasi kelima-limanya, supaya apa? Supaya dia bisa berlaku, berperilaku seperti yang kita inginkan. Gitu, nah. Oke, jadi, setiap router, itu pasti memiliki routing table. Ya kan? Punya routing table. Punya routing table masing-masing. Ingat lagi, topik yang kemarin dibahas, routing table ini dibikin oleh mereka sendiri ya. Kita udah mengkonfigur algoritma yang rumahnya pakai, kemudian mereka somehow akan saling berbagi pesan, membangun routing table mereka masing-masing. Nah, bayangan. Dan routing table ini yang akan digunakan untuk memetakkan atau mengarahkan paket yang datang. Kalau paket datang, dia harus diarahkan kemana? Kurang lebih kayak gitu. Nah, prosesnya adalah seperti ini. Dari routing algorithm, link state atau distance vector, jadilah routing table, dan routing table ini yang akan disimpan di masing-masing router. Supaya dia bisa bekerja, kita harus mengkonfigurasi masing-masing. Masing-masing router mesti kita konfigurasi. Ini kalian jalani sendiri di A4, kalian punya sekian banyak router, kalian mesti konfigur satu-satu. Nah, kemudian kita pindah ke SDN. Kalau yang tadi adalah traditional routing, SDN seperti apa? SDN seperti apa? Gambarnya kayak gini kalau SDN. Prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Akan ada some kind of table gitu kan, yang disimpan di masing-masing router. Tapi bedanya, table ini tidak dibentuk oleh routing algorithm yang bekerja secara mandiri. Self-constructive kayak traditional routing. Jadi, di software-diver networking, di atas router, itu dikasih sebuah middleware. Nah, middleware ini, ini saya corak-corak juga ya. fungsinya sama kayak API, dia programmable, dan di situ kita bisa tentukan any rules yang mau kita terapkan buat autonomous system yang kita punya. Jadi, seorang programmer akan melakukan, memprogram, memprogram routing table-nya di atas sini. baru nanti, kalau udah jadi programnya, diturunin ke bawah. Nah, ini yang membedakan antara traditional routing dengan SDN. Kalau traditional routing, let's say pakai OSPF, kita, yang kita lakukan mengkonfigurasi, atau kita ngasih tahu router, tolong kamu buat routing table pakai algoritma OSPF, pakai protokol OSPF. Udah. nanti mereka kerja sendiri. Oke, mikir sendiri, PSPF kayak gini, dapet routing table-nya. Kalau ini enggak. Kalian sebagai programmer yang mau program, tabelnya mau kayak gimana, baru nanti diturunin ke bawah. Karena seperti itu, pertama, kalian tidak perlu mengkonfigurasi satu dengan satu router, satu router, dengan setiap router yang ada. Kalian tinggal panggil API, program, apa namanya, algoritmanya, kemudian push si table tersebut ke router. Tapi dengan model seperti itu, berarti yang harus dilakukan berikutnya adalah setiap router harus diimplementasi secara virtual. Bayangkan virtual machine. Virtual machine itu kan kayak komputer, seolah-olah ada komputer di sana, entah di mana, tapi itu boongan, enggak ada fisiknya. itu cuma logical aja yang jalan di atas komputer yang fisik. Sama ini juga. Kayak ada router di sana, di luar sana, tapi logical aja gitu. Enggak ada benda. Mungkin dia jalan di atas mesin yang lain. Modelnya kayak gitu logikanya. Bedanya sekai. Ada pertanyaan dulu kebayang enggak kira-kira antara traditional routing dengan software defined networking. Oke. coba bayangkan A4 deh. Kira-kira apa yang tidak ada atau apa yang tidak perlu kalian lakukan di tugas A04 kalau kalian sudah pakai SDN. Apa aja kira-kira? Ingat kemarin lah, baru minggu kemarin selesai, kalian mau aktivitas di A04 kan? Kira-kira apa yang akan hilang ketika kalian pakai SDN atau ketika pindah ke SDN? Oke. Tidak perlu setting aspek sudah benar-benar pasti. Apa lagi yang tidak perlu kalian lakukan? kalian nyolokin kabel enggak waktu ngejain A04? Ada dua router nyolokin kabel kan? Mesti dicolokin kan kabel kan? Dari satu router router yang lain kan? Ya enggak? Dalam konteks SDN sama kayak ini deh sama kayak pakai GCP ketika kalian pakai GCP kalian perlu pencet apa? Colokin virtual machine-nya ke listrik enggak dicolokin gitu kamu nyalain laptop atau nyalain komputer di rumah kan? Pasti salah pertama kan colokin dulu power kabel-nya ke listrik ya colokin pencet tombol on boot nyala login dan sebagainya udah pakai komputer ketika kalian pakai virtual machine di GCP restart OS tetap dilakukan nyalain on-off tetap ada ya yang tidak ada nyolokin kabel kan ke internet eh nyolokin kabel power-nya enggak perlu dilakukan karena orang di sana si Google punya udah melakukan itu buat kalian nah itu aja bayangin kayak gitu aktivitas itu tidak perlu ada kemudian apalagi apalagi yang menurut kalian ketika kalian ngerjain A04 kemarin tuh enggak akan kalian lakukan tuh kalau pakai SDN apalagi kira-kira setting OSPF ya konfigurasi masing-masing gitu ya ya tidak oke sementara itu dulu ya nanti kalian kalau ikut kuliah guest lecture dengan VMware akan tahu lebih dalam oke nulis semua network address nulis semua wildcard nulis semua subnet mask yes itu tidak perlu tidak perlu programnya enggak kayak gitu nanti nanti kita akan bahas generalize forwarding di SDN itu enggak perlu melakukan seperti itu tinggal rule-nya kayak regex aja mungkin ingat regex ya kayak gitu mirip-mirip tapi pertanyaannya mungkin dari sini dulu kenapa harus centralized kenapa harus centralized kira-kira yang tradisional itu kan distributed kenapa harus centralized ini ini ke arah pemikiran mungkin saya perlu ingatkan cara berpikir orang-orang komputer kayak gini bolak-balik bolak-balik centralized oh it doesn't work kita pindah distributed ah it somehow complicated let's move back to centralized bulak-balik aja kayak gitu jadi kenapa jadi centralized alasannya sama oh distributed itu too complicated let's become centralized again kenapa again karena dulu zaman dulu juga centralized gitu model komputasi tapi kalau misalkan dalam konteks SDN sebenarnya ada alasan yang lebih penting pertama kalau misalkan nggak pakai SDN itu kalau kamu pengen mengubah rute kan punya routing table mau mengubah rute yang perlu dilakukan adalah ganti algoritma atau ganti link cost antara dua node dan itu sangat merepotkan tidak bisa diatur dengan fleksibel tidak bisa diprogram dalam SDN ini bisa bisa memprogram table routing routing forwarding table tadi sesuai dengan keinginan yang kita mau nanti ada contohnya oke oke dan dia open SDN itu pakai protokol namanya open flow open flow open sementara kalau traditional routing kalau kalian pakai Cisco itu nggak ya semuanya harus pakai Cisco kayak pakai tracer itu Cisco kalau pakai mikrotik lain lagi ceritanya jadi nggak bebas oke tapi kita ini mau skip aja ini cara berpikir orang komputer ya dari zaman dulu centralized terus pindah ke atau specialized jadi general general ke specialized juga padahal nggak berubah yang berubah cuma istilahnya aja ini cuma contoh zaman dulu paradigma nya adalah vendor login hardware dibikin spesifik OS dibikin spesifik kalau sekarang nggak dibikin semua general bahkan kalau dalam konteks SDN router virtual yang kalian punya dan kalian konfigur itu bisa jadi bukan router benda nya tapi virtual machine ya beneran jadi bener-bener apapun bisa kita jadikan virtual selama di bawahnya memang ada wire nya ada OS nya oke ini eh saya nggak tahu kenapa contohnya kayak gini oke ini skip aja nah ini traffic engineering kalau kalian ingin memanipulasi traffic pada router kalau kita mau bandingkan sama apa pre-SDN sama SDN punya oke misalkan kalau pakai traditional routing ceritanya ini contoh topologi yang dipakai di minggu lalu kan ya oke bagaimana kalau misalkan sebagai operator saya ingin mengubah traffic dari ini awalnya kalau misalkan ada traffic masuk ke U mau ke Z dia pasti lewat bawah kenapa pasti lewat bawah jalur ini paling prefer kenapa yes bagaimana kalau karena satu dan lain hal saya pengen ubah jadi kayak gini apa yang harus saya lakukan sebagai operator atau sebagai network engineer kalau berdasarkan algoritma SPF gitu ya atau protokol SPF atau protokol RIP gitu ya yang sudah kita pelajari ini nggak bisa nih saya mesti melakukan apa ya pokoknya karena satu dan lain hal jalur ini nggak bisa aja gitu saya mau lewat atas apa yang harus saya lakukan ya di update ininya di update oke jadi 10 10 20 cukup nggak kalau jadi 10 10 20 apakah dia akan dipindah ke atas 10 10 20 belum ya ada yang masih perlu di update lagi mana yang perlu di update lagi supaya jalurnya sesuai dengan yang kita inginkan mana lagi yang perlu di update coba tunjukin supaya jalurnya benar-benar dari sini U, V, W, Z nggak lewat dan literally lewat ini nggak lewat yang lain oke W 50 oke sudah cukup atau udah ya cukup ya X, V perlu di update nggak nggak perlu ya oh sama oke X, V dan X, W nilainya jadinya sama ya oke update juga nah kalau kayak gini barulah works oke nah ini too complicated gitu maksudnya saya cuma mau ngarahin dari bawah jadi ke atas kok jadi saya harus ngubah semua weight apa namanya link antara dua node gitu nah ini yang harus dilakukan kalau kalian tradition booting gitu gitu jadi ada kompleksitas tambahan ketika kita ingin melakukan traffic engineering oke apalagi isunya ketika kita works with traditional routing misalkan kalian mau melakukan load balancing nah ini udah topik-topik advance ini menarik kalau kalian ingin melakukan load balancing trafficnya rame banget yaudah kan ada dua jalur ya lewat bawah sama lewat atas separoh lewat bawah separoh lewat atas that's it easy gitu kan itu kan sesimpel itu load balancing bisa gak kalau pakai traditional routing load balancing kayak gitu kalau saya mau load balancing kayak gitu apa yang perlu saya lakukan bisa gak tiap-tiap separoh traffic ke bawah separoh traffic ke atas bisa gak tiap-tiap saya mau melakukan load balancing dan pakai traditional routing apakah bisa atau tidak bisa tidak bisa apa coba yang bisa saya lakukan supaya bisa melakukan load load balancing kayak gini kan ujung dari LSPF itu menghasilkan satu route yang paling efisien berarti route itu yang akan selalu dipilih jadi tidak bisa tidak bisa lah gimana dong tidak bisa melakukan load balancing nah makanya inilah muncul urgensi untuk oke kita harus pindah dari traditional routing ini dalam konteks traffic engineering udah kelihatan ya kalau traditional routing itu gak bisa ini sama yang dibahas di slide ini adalah contoh-contoh traffic engineering yang tidak bisa dilakukan kalau kalian hanya menggunakan atau mengandalkan traditional routing gitu banyak yang tidak bisa mengapa tidak bisa karena traditional routing itu memenganut prinsip destination based forwarding dia akan memilih rute berdasarkan tujuannya aja pokoknya kalau tujuannya ke sana lewat sini gak ngeliat yang lain-lain kalau di generalize forwarding mungkin udah dibahas sekilas sebelumnya di bab 4 minggu lalu rulenya bisa ditambah selain destination yang direpresentasikan dengan IP address gitu ya destination IP address kita juga bisa ambil rule yang lain misalkan length of package source kalau misalkan yang ngirim orang Bandung misalkan tujuannya saya mau ke Surabaya kalau dalam konteks traditional routing yaudah kalau Surabaya lewat situs itu aja tapi bisa kita bikin aturan kalau dia berangkat dari Jakarta dia lewat Pantura tapi kalau dia berangkatnya dari Bandung lewat pantai selatan jadi berdasarkan source IP address itu bisa diterung nah inilah yang akan kita bahas di SDR sekarang kita bahas sekilas aja detailnya nanti setelah guest lecture jadi kurang lebih ilustrasinya kayak gini bagian ini bisa kalian program apapun itu apakah route apakah access control apakah load balancing semua bisa diprogram dan setelah jadi routing table-nya akan dipush ke bawah kalau mau di-update tinggal di-update jadi semudah proses yang terjadi di SDN kontrol sampai sini dulu ada pertanyaan ada pertanyaan sampai sini nah perbedaan kedua yang cukup mendasar dari traditional routing dengan software di-update network adalah routing table-nya routing table-nya yang terbentuk dari proses traditional routing sering disebut sebagai destination based forwarding karena dia akan di-forward ke channel mana-channel mana berdasarkan tujuan tapi kalau di SDN istilahnya generalized forwarding kalian bisa tambahkan rule-nya kayak gitu terus control data plane separation masih tetap sama oke ngehubungin remote controller dengan routernya itu dengan apa ya pak apakah sama saja dengan menggunakan menghubungkan router dengan server oke nah ini beda dihubungkannya pakai API jadi nanti kalau dibagi diagramnya itu ada tiga komponen atas kalian sebagai programmer kalian akan berhubungan dengan remote controller dengan API utara terus nanti si remote controller ini akan berhubungan dengan router yang ada di bawahnya dengan menggunakan API selatan jadi kayak ada tiga lapis jadinya manusia software hardware manusia dengan software hubungannya pakai API kalian tinggal manggil function tertentu nanti ketika dia nge-push ke bawah juga manggil API lagi kalau di traditional tingkan kalian langsung akses routernya configure dan sebagainya nanti ada di sini diagram oke ini diagram bukan ini diagram nya ada di sebelah sini oke gak apa-apa skip aja saya mau ke karena udah muncul bertanya dari kensin kita ke diagram tersebut nah ini ya tapi ini nah jadi si controller itu posisinya di tengah dia akan ngomong ke user ke programmer di atas melalui northbound API apa aja sih ya would anything gitu ya programmer bisa melakukan memprogram router routingnya routing algoritmnya bisa memprogram akses kontrol apapun itu banyak hal yang bisa dilakukan nanti di push ke remote controller lewat northbound API nanti perintah-perintah itu akan di push oleh SDN controller ke bawah melalui southbound API jadi SDN controller ini kayak network OS software network operating system atau di bidang saya dulu high performance computer isinya adalah middleware perantara jadi dia melakukan banyak hal dan dia berinteraksi ke atas dan ke bawah nah ini bagian yang langsung berhubungan dengan programmer yaitu beneran tampilan dan API langsung yang berhubungan dengan programmer apa aja banyak yang bisa dilakukan kalau di breakdown lagi komponennya yang di tengah itu yang si SDN controller itu apa aja isinya ini banyak banget interface statistik flow table link step info post info switch info macam-macam tapi protokol yang akan digunakan untuk berhubungan dengan switch yang di bawahnya dengan bagian yang bawah melalui Southbound API itu protokolnya ada open flow itu untuk routingnya generalize forwarding protokolnya itu open flow kemudian ada SNP untuk monitoring kayak ICMP juga untuk ping ngecek delay dan sebagainya nah kurang lebih kayak gitu ini communication ke bawah pakai protokol itu kemudian ada statistik informasi informasi itu dimaintain juga oleh dia kemudian ada interface API ke program nah sekarang kita ke bawah komponen utama dalam SDN adalah open flow ini adalah protokol yang digunakan untuk mengimplementasikan generalized forwarding open flow itu apa yang bisa dilakukan atau apa sih itu protokolnya kayak gimana nah jadi dia bisa beroperasi memberikan perintah ke switch dan router yang ada di bawah posisinya kayak gini apa saja sih yang di detailnya begitu informasi dalamnya dia pakai TCP terus ada tiga jenis message begitu ada tiga jenis pesan yang digunakan di open flow protokol controller to switch message switch to controller message itu dua arah ya sebawah bawah ke atas ataupun misilenir ataupun message yang lain yang bentuknya simetrik karena dia mesti bisa menghubungkan antara si SDN controller dengan router yang di bawah atau switch SDN switch controller nah ini agak berbeda dengan open flow API jadi ada open flow API ada open flow message itu dua hal yang yang berbeda ini bagian yang pertama antara controller ke switch atau dari yang tengah ke bagian bawah yang dihubungkan lewat southbound ini fitur-fiturnya bisa melakukan query kemudian nanti switch bisa replay kalau misalkan kalian di traditional routing mengkonfigurasi router secara langsung maka ini si open flow inilah yang akan mengkonfigurasi router on behalf of programmer kalian yang program di API dan lain sebagainya nah ini bagian atas ke bawah sebaliknya kalau sebaliknya apa yang dilakukan oke transfer paket kalau misalkan ada informasi mengenai paket yang datang informasi itu akan diinformasikan ke controller flow remove kalau misalkan ada proses delete begitu ya rule-nya berubah maka dia juga akan dikirimkan pesan pesan dari bawah ke atas bagian ini sudah kita ubah sudah kita delete dan lain sebagainya for status dia akan informasikan kalau misalkan ada perubahan karena implikasi dari perubahan flow table itu juga akan berimplikasi terhadap for status oke nah menariknya ini kan langsung berhubungan dengan hardware seperti yang kalian juga pelajari di OS user itu gak bisa langsung memodifikasi hardware kan hanya kernel yang bisa melakukan itu jadi mesti ada sistem call yang manggil dari user ke kernel logika yang sama juga sama di SDN programmer tidak bisa langsung memberikan perintah ke yang paling bawah gitu ke router tapi harus lewat open flow dalam konteks keamanan juga kan jadi kalau kalian masih ingat prinsip sistem call dalam sistem operasi bayangkanlah itu juga sama cuma bedanya ini yang diatur adalah network kemudian bagaimana interaksi contoh interaksi antara programmer dengan yang bawah ini ini adalah dari sisi programmernya dari sisi network programmer network engineer misalkan network engineer menggunakan atau mengimplementasikan Jigstras link state OSPF gitu ya routing ini kan mau diturunin sampai bawah kayak oke kita pakai OSPF nih kalau di traditional routing yaudah kamu simply akses aja langsung S1 S2 S3 S4 konfigur dengan OSPF nanti dia akan kerja sendiri kalau di SDN jadi agak beda interaksinya oke contoh misalkan pada S1 ada masalah ini konfigurasi defaultnya seperti ini kemudian harus ada perubahan maka lihat urutannya apapun yang terjadi di router dia akan notify open flow ingat tadi ada switch to controller message lewat itu kan nanti dia akan notify dari open flow dikirim ke yang tengahnya tuh yang statistics information berarti ada kerusakan ada failure ada apa mesti dicatatkan logging baru dari situ ke atas apakah harus ada perubahan di sisi apa dan lain sebagainya mungkin harus berubah routing table-nya diinformasikan ke atas baru setelah itu oke dia bisa ngambil keputusan open itu perubahannya di push ke level yang di bawah di tengah di tengah oke misalkan let's say ini kayaknya mungkin salah satu contohnya adalah ganti gitu ya ganti flow table atau ganti forwarding table ganti routing table ya sudah hasil routing table yang baru implement routing table jadi interaksinya selalu kayak gitu bolak-balik bolak nggak langsung dari atas langsung ke sini kalau misalkan di traditional routing proses ini tidak ada kalau pun ada perubahan dia akan somehow work out by themselves jadi mereka kerja masing-masing sendiri tau gimana caranya itu yang membedakan ada pertanyaan sampai sini ini baru teori jadi kita bisa pelajari secara teori itu nanti prakteknya pas apa namanya pas kita setelah lagi guys lagi nah ada dua jenis controller di SDN yang satu namanya ODL open daylight satu lagi onOS controller itu sebetulnya lebih ke beda yang di cover aja kalau ODL ini inilah yang di handle oleh ODL enhanced service kemudian basic network functions status manager switch topology processing dan lain sebagainya jadi si ODL controller ini memantai ini kalau ONOS kalau ONOS ada yang lain yang dikerjakan itu beda kalau ONOS lebih ke topology flow rule statistik dan lain sebagainya ini dua-duanya ONOS maupun ODL biasanya selalu ada dalam SDN controller itu jadi kayak pembagian tugas aja sampai sini ada pertanyaan dah itu sekilas mengenai SDN ada pertanyaan sampai sini sedikit lebih kompleks tapi itu justru akan memudahkan ketika kita ingin maintain begitu ya memaintain jaringan di apa namanya atau network di internal sebuah autonomous system ini dalam perspektif autonomous system tetap ya jadi kalau inter-autonomous system atau antar-autonomous system itu tetap harus lewat BGP kenapa? karena di luar juri reksinya gitu gak bisa diatur nah itu terakhir bagian terakhir untuk network layer sekarang kita akan pindah ke layer terakhir yang dibahas yaitu layer nomor dua ya link layer paling bawahnya kan physical atasnya link layer ke application transport network link layer ini adalah layer terakhir yang dibahas di kuliah jarkom karena kita gak bahas physical layer yang paling apa saja yang mau dibahas kita mesti tahu layer itu apa apa yang di cover apa yang dilakukan scoopnya apa kemudian nanti kita bahas LAN local area network itu juga bagian dari link layer oke dari beberapa service yang ada di link layer yang akan kita bahas di kuliah adalah pertama ada error detection and correction kemudian ada juga multiple access protocol dua topik itu yang mau saya bahas hari ini mudah-mudahan keburu jadi topik pertama adalah error detection yang kedua adalah multiple access protocol kenapa multiple access karena di level ini link layer channel yang ada itu digunakan bersama-sama supaya gak tabrakan apa yang harus dilakukan kurang lebih di bagian pertama jadi kalau misalkan kita sampai di level ini kita mesti gunakan istilah yang berbeda secara umum data yang ditransmisikan disebut paket di layer application layer mungkin kita review lagi sering disebut sebagai apa ketika di application layer data yang dikirim itu disebut sebagai apa namanya di layer 5 disebut sebagai apa di application layer di HTTP atau di DNS disebut sebagai apa data yang dikirimnya disebut sebagai ayo ini penyebutan aja bukan bukan request datanya datanya itu sendiri disebut sebagai message turun ke bawah di apa transport layer disebut sebagai bawahnya lagi disebut sebagai apa message di bungkus jadi segmen segmen di bungkus di level network layer jadi datagram datagram dibungkus jadi link layer disebut sebagai apa sekarang datagram dibungkus jadi jadi frame jadi istilah frame yang dimaksud adalah datagram yang sudah dibungkus bukan image frame jadi scoopnya sekarang scoop di link layer itu apa scoop dari link layer adalah ini kata kuncinya connect adjacent nodes jadi dalam konteks pengiriman frame antara dua node yang dekat dekatan saling berdekatan contoh misalkan antara router ini dengan komputer ini atau antara router ini dengan router ini itu scoopnya gitu yang menghubungkan antara dua node bisa jadi kabel bisa jadi wireless near kabel kalau ini kabel ya kabel kabel yang near kabel yang dari sini ke sini dari sini ke sini itu near kabel jadi antara dua node bisa dihubungkan pakai kabel atau pakai near kabel apa saja service apa saja service yang disediakan oleh link layer ketika jadi frame dibungkus jadi frame apa saja yang disediakan fitur-fitur apa saja yang disediakan dan apa saja protokol yang terlibat satu yang paling penting dalam perspektif dua node yang berdekatan kita harus paham bahwa jalan yang digunakan atau channel yang digunakan itu digunakan bersama-sama digunakan bersama-sama jadi nggak dedicated link kayak paket switching begitu ya nggak dedicated link tapi ini digunakan sama-sama satu jalan besar dipakai sama-sama shared media jadi kalau optimal pengaturannya bisa tabrakkan dan kalau tabrakkan paketnya hilang itu mungkin mungkin terjadi dan yang kedua sekarang kita akan mengenal satu alamat baru yang disebut sebagai MAC address untuk mengirimkan paket dari satu node ke node yang lain itu dibutuhkan MAC address selain IP address kalau IP address butuh dari tujuan awal sampai tujuan akhir atau dari tempat awal sampai tempat akhir kalau dia ketemu persimpangan itu butuh namanya MAC address jadi informasi yang perlu dicatat ketika kita membahas link tadi oke nah apa saja kemungkinan yang bisa terjadi antara dua node ketika ada frame yang dikirim antara dua router misalkan apa saja kemungkinan yang bisa terjadi karena dia mediumnya share artinya disini bisa terjadi tabrakan dua paket dikirim bareng-bareng tabrakan dua-duanya hilang itu bisa bisa terjadi atau yang kedua apa saja apalagi yang mungkin terjadi karena dia dikirim dalam bentuk binary dalam bentuk bytes bisa saja bytes-nya mengalami switching mengalami perubahan dan itu yang disebut sebagai error byte bit-nya mengalami error misalkan data yang dikirim 101 error flip bit-nya jadinya 100 jadi dikirimnya 101 yang diterima di sini 100 ini sudah sudah jadi kesalahan contohnya kayak gini apa ya kalian ngalamin gak pernah ngalamin gak nerima data yang gak bisa dibuka nerima video tapi videonya gak bisa dibuka ngirim pdf tapi pdfnya gak bisa dibuka pernah ngalamin kayak gitu kan ada banyak kemungkinan salah satu yang mungkin terjadi adalah terjadi error ini pada bit berubah bit-nya makanya harus ada mekanisme tambahan untuk mengecek apakah data yang dikirim sama dengan data yang diterima itu yang akan dibahas kemudian apalagi banyak ada flow control error detection sudah pasti most likely ada tapi tahapan berikutnya correction kadang ada kadang tidak ada kadang perlu kadang tidak perlu proses correction yang dilakukan nanti kita akan berhasil pertanyaan berikutnya link layer ini dimana implementasinya jadi kalau misalkan kalian beli alat elektronik bedanya dengan ip address adalah kalau mac address sifatnya permanen gak akan berubah-ubah itu walaupun connect kemana-mana kalau ip address kan berubah jadi si mac address ini menandakan apa sih dia di embed ke satu alat yang namanya network interface card di setiap alat atau device yang punya network interface card pasti dia punya mac address simpelnya apakah dia software atau hardware gabungan antara hardware dan software jadi kalau disini ada diagram posisinya dimana network interface card ini controller controller physical nah disitu posisinya posisinya ada disini sama kayak apa kalau di OS itu software yang maintain hardware namanya apa ada satu software yang fungsinya itu jadi jembatan antara OS sama hardware itu namanya driver nah itulah sama si network interface card posisinya ada disitu jadi antara jadi bridging antara software dengan hardware ada pertanyaan tadi scoop link layer mudah-mudahan kebayang nah scoopnya itu disitu link layer jadi kita akan bahas both software mayoritas software sih karena masih di level itu tapi kita juga akan ketemu dengan aspek-aspek hardwarenya walaupun gak semua at least kita akan ketemu dengan binary lagi gitu ya dengan bit karena itu bit adalah bahasa yang dipahami oleh mesin kan kita akan ketemu dengan hal-hal sedikit walaupun gak banyak tapi gak akan lebih jauh karena kalau lebih jauh maksudnya masuk ke layer satu lagi yang sebut sebagai physical layer gitu kalau udah masuk physical layer isinya PSD gitu isinya kayak gitu ada pertanyaan sampai sini yang tadi introduction harusnya kalau kalian paham scoop link layer nah itulah tadi yang sudah kita bahas berikutnya kita mau bahas dua services yang dilaksanakan oleh link layer satu error detection correction satu lagi multiple access protocol error detection correction gak lama multiple access protocol mungkin nah error detection and correction atau disebut sebagai EDC itu adalah satu sedikit bit yang digunakan untuk menjaga untuk menjamin supaya data yang dikirim atau D itu tidak mengalami error ini dulu waktu jaman PSD ingat dong dua tahun yang lalu apa algoritma atau bukan algoritma iya algoritma ya apa algoritma yang kalian pelajari dulu di PSD untuk context error detection masih ingat kalian nambahin satu bit dalam sebuah rangkaian binary angka binary sedemikian sehingga dari bit itu kita bisa tahu kalau datanya error atau enggak masih ingat ya parity itu yang paling gampang di slide disediain lagi parity tapi saya enggak mau bahas soalnya itu terlalu gampang dan sudah kalian pelajari di PSD sekarang kita akan bahas yang baru yang memang beneran dipakai bit parity itu dipakai enggak ya enggak lezim dipakai di network mungkin dipakai di yang lain tapi di network kita pakai yang sedikit lebih advance si RC tapi di slide ada ya kalian mestinya sudah belajar di PSD jadi kira-kira ditambahin satu bit atau dua bit sehingga kalau total total satunya ganjil atau genap kita bisa tahu oh itu error oh itu tidak error kayak gitu ya tapi sama nah jadi idenya sama jadi kalau misalkan ada datagram yang dikirim datagram dikirim dalam bentuk binary string of binary dia akan lewat sebuah link link layer ya sebuah link nah link ini itu enggak aman ini tuh rawan banget rawan terjadi error apalagi kalau linknya berupa apa ingat link layer itu cuma dua sih bentuknya kabel dengan near kabel lebih error prone yang mana kabel dengan near kabel lebih rawan terjadi error yang mana yang wifi misalkan gitu-gitu itu akan lebih rawan dibanding kabel karena lebih tidak stabil ini kurang lebih kayak gini ilustrasinya data akan lewati bit error link kemudian nanti data yang dikirim akan ditempel dulu dengan bit EDC supaya apa dia bisa mendeteksi kalau somehow error idenya begitu nanti diterima menjadi D aksen kan D aksen dan EDC aksen kemudian disini ada proses pengecekan apakah D aksen error atau tidak error oke kalau error ya sudah kita buang misalkan atau lakukan sesuatu kalau tidak error ya diteruskan kurang lebih kenapa judulnya error detection and correction karena ada algoritma yang berhenti di level detection aja ya sudah good enough ada juga yang sampai correction kalau dia udah mendeteksi error dia cek errornya dimana dan dikoreksi sebelum lanjut saya mau tanya dulu kira-kira algoritma mana yang lebih preferable buat internet apakah algoritma yang error detection atau error detection and correction ingat behavior internet yang udah kita bahas bahas sebelumnya menurut kalian mana yang lebih preferable buat internet yang berhenti di level detection aja atau udah sama fitur correctionnya sekalian ya error detection aja gak perlu sampai correction oke sekarang pertanyaan berikutnya kalau gak dikoreksi dia apain dong kalau misalkan dia berhasil mendeteksi bahwa bitnya error oh ini error oke udah dideteksi ngapain cut gak didrop bener jawabannya adalah didrop gak di request kirim ulang gak ada urusan link layer itu layer itu gak ada urusan dengan kirim ulang link layer itu error nih buang ngerima paket lah kok robek buang siapa yang berurusan dengan kirim ulang tidak mengirim ulang coba protokol mana yang punya urusan dengan itu bukan nama protokolnya di layer mana ada urusan dengan kirim ulang deh atau gak kirim ulang itu ada dimana di transport layer network layer itu juga gak ada urusan dengan harus dikirim ulang atau gak dikirim ulang application layer gimana kalau application layer application layer punya urusan dengan kirim ulang atau gak kirim ulang gak ya kalau transport layer kan TCP ya TCP kan TCP kan sangat sensitif kalau ada gak ada ACK ya udah request lagi kalau di level application layer dia peduli juga gak dengan paket yang hilang kira-kira ya bisa quick contohnya betul manual quick itu ada di application layer kan HTTP 3 ya ada di kuruskan layer dan dia peduli dengan urusan kirim ulang atau tidak building player gak ada yang peduli kalau error buang kalau gak error teruskan udah kenapa ya tadi udah dibahas alasannya kalau sampai level error correction gak cuma detection ya pasti algoritmanya jadi lebih kompleks lebih lama lebih matal dan lain sebagainya dan internet didn't work that way we prefer simple things gitu ya pokoknya apa-apa yang simple good enough oke optimize ya gak usah gak usah optimal yang penting works gitu jadi kalau mahasiswa yang modelnya kayak internet itu ya yang penting lulus lah gitu A ya kalau A alhamdulillah kalau enggak gak apa-apa yang penting lulus model kayak internet best effort gitu ya oke lanjut sekarang kita langsung ke algoritmanya nama algoritmanya adalah cyclic redundancy check CRC jadi kita gak pake bit parity oke kita udah nyebut bit parity ada satu lagi yang udah muncul di bab sebelumnya untuk melakukan error detection ini kayaknya muncul di bab transport layer apa satu lagi checksum siapa yang punya checksum siapa yang punya mekanisme checksum protokol apa UDP punya mekanisme checksum mirip lah ya bit parity checksum itu sama-sama dipake buat error detection tapi gak correction error detection tapi sekarang kita akan bahas algoritma yang diimplement di link layer dia gak pake checksum dia gak pake dekatan dia pake yang namanya CRC oke CRC simple sama-sama ada D yang mau dikirim kemudian ditempel dengan CRC bit yang disebut sebagai R nanti D dan R ini dikirim tapi antara pengirim satu dengan penerima membutuhkan informasi tambahan yang disebut sebagai G generator jadi kayak kunci atau sebuah bit yang disemakati sama-sama sedemikian sehingga kalau misalkan D dengan R itu dikomputasi dengan G dia bisa tau ini error atau gak error kayang ya jadi saya punya data yang mau dikirim D saya attach dengan R kirim nanti sama penerima D R ini diproses dengan G jadi ada satu nilai G sama G proses harus dikeluar oke error atau gak error G ini diketahui both oleh penerima dan juga oleh penerima kalau misalkan D ini di attach dengan R R ini disebut sebagai CRC bit nah G nya terlalu lebih panjang satu bit dari CRC bit jadi kalau CRC bit nya lima bit maka G nya 6 bit begitu dan seterusnya kalau CRC nya 10 bit maka G nya 11 bit sekilas sebelum lanjut apa keuntungan dan kerugian kalau CRC bit nya panjang dan apa keuntungan atau kerugian kalau CRC bit nya pendek kira-kira prefer yang mana kalau parity kan cuma satu bit kira-kira kalau panjang apa keunggulannya apa kelemahannya kalau pendek apa keunggulannya apa kelemahannya oke ini sekilas aja common sense aja kira-kira semakin panjang CRC bit apa kelemahannya kelemahannya dulu deh apa kelemahannya kalau CRC bit nya semakin panjang ya sekali lagi gak cuma bandwidth oke bandwidth kan nanti-nanti yang dikirimnya panjang selain bandwidth ada lagi selain bandwidth apa ingat kalau bit nya panjang nanti apa yes computational cost nya jadi panjang kenapa karena nanti dia akan di compute dengan G somehow gitu kalau R nya aja panjang berarti G nya panjang juga kan ya let's say terjadi pembagian di sana atau perkalian atau apapun itu pasti lebih lama gitu jadi just write number aja gitu si bit nya mesti ya enough cukup gitu yang pasti rule nya apa antara D dengan R atau antara D dengan G rule panjang bit nya gimana kayak ini menurut kalian ini sebelum dibuat belum lanjut bisa gak kalian ngambil kesimpulan panjang D dengan panjang R common sense aja data mau dilindungi pakai R jadi panjang D sama panjang R mesti gimana nah coba apakah R harus lebih panjang dari D atau sebaliknya coba-coba kita pikir ada data yang mau kita lindungi dan ada pelindungnya kira-kira D sama R mesti mana yang lebih panjang kira-kira coba ini common sense aja dulu ini ini gak ada di slide ini cuma computational thinking aja kira-kira menurut kalian logika ada yang mau coba kira-kira ada yang menurut common sense sekalian gimana kalau D lebih panjang dari R atau kalau R lebih panjang dari D itu kira-kira logikanya gimana ada yang EPR itu ya ini tuh gak cuma masalah ini ya tapi kalau misalkan nanti di security dibahas lagi soalnya di scriptography kode atau data yang mau dilindungi atau yang mau di encrypt atau yang mau di protect itu dengan kuncinya itu sendiri mesti gimana logikanya oke kita lanjut dulu ya untuk sekarang jawabannya adalah D lebih panjang dari R alasannya apa coba nanti kamu pikirin ya kayak gini oke jadi kita punya D tentukan R sedemikian sehingga apa namanya kalau misalkan ada G yang disepakati bersama itu kalau D R dibagi G habis atau tidak bersisa modulonya 0 itu berarti oke gak error kalau modulonya tidak 0 berarti error kurang lebih kita coba coba turunkan R sama dengan 2 pangkat R di XOR dengan R kira-kira tebak dulu 2 R ini apa 2 pangkat R ini apa panjang bit panjang bit R nya iya panjang bit cuma 2 pangkat R ini merepresentasikan apa sedemikian sehingga kalau di XOR dengan R dia hasilnya R iya oke iya saya langsung aja nanya itu apa angka berapa 2 pangkat R itu iya bener untuk di shift kiri artinya angka berapa bilangan bilangan apa yang kalau kita XOR dengan dia hasilnya adalah dirinya sendiri dari R sama dengan 2 pangkat R XOR R ada sebuah bilangan yang kalau di XOR dengan R hasilnya adalah R ada bilangan yang di XOR dengan sebuah bilangan hasilnya bilangan itu balik ya bilangan apa yang kalau di XOR dengan sebuah bilangan hasilnya adalah bilangan itu sendiri nah 2 pangkat R adalah sequence of zeros jadi zeros kalau R nya 5 berarti 2 pangkat 5 itu 0 0 kalau di XOR dengan R hasilnya pasti R 1 di XOR dengan 0 hasilnya 1 0 di XOR dengan 0 hasilnya 0 kan oke tidak pertanyaan sampai sini ini tidak usah dibahas lebih lanjut tapi kurang lebih itu kenapa jadi D kali 2 pangkat R di XOR dengan R yang kita cari adalah R oke kita harus cari R nya sedemikian sehingga tuple D,R ini kalau kita bagi dengan G G generator atau bit pattern yang sudah disepakati oleh pengirim atau penerima hasilnya adalah habis gitu kalau hasilnya tidak habis atau non-zero berarti error lihat ini widely used di internet maupun di wifi jadi ini state of the art mesti ngerti si aksi BTV kalau gak ngerti boleh on mic ditanya diklarifikasi dan biar saya stop dulu sebenarnya tapi kalau paham kita lanjut saya masih belum paham tapi kenapa D dikali dua pangkat R itu jadi nanti perhitungannya adalah D dikali R oh sorry D dikali R dibagi G habis jadi nanti formulanya kayak gini D dikali R dibagi G itu harus habis nah supaya muncul XOR nanti karena basis perhitungannya adalah XOR kita ubah dulu R nya jadi bilangan lain R nya diubah jadi dua pangkat R di XOR dengan R dibagi G jadi nanti kayak gini formula boleh gak dibagi G ini boleh kenapa karena dua pangkat R di XOR dengan R hasilnya sama dengan R supaya muncul XOR aja gitu supaya muncul XOR kenapa karena nanti basis komputasinya adalah XOR betul ya tapi paham ya dua pangkat R di XOR dengan R adalah R oke ya saya masih belum dapet sih itu kenapa dua pangkat R di XOR sama R jadi R oh itunya oke nah itu yang saya harus tekankan ke kalian oke dua pangkat R itu adalah 0 jadi mungkin kalau R nya 3 bit berarti 0 0 0 gitu ya kalau R nya 5 bit berarti 0 0 0 0 di shift kiri di shift ke kiri artinya di append 0 sebelah kanan kayak gitu ya dua pangkat R artinya shift kiri tempelin 0 di belakang oke arti dua pangkat R ya kalau di nanti 0 0 0 0 0 ini ya maksudnya dua pangkat di shift ditambahin sorry tadi saya salah ngomong ya salah dua pangkat R kalau R nya adalah 3 3 bit berarti pen bilangan itu dengan 3 0 artinya shift 3 bit ke kiri ditambahin 0 di belakang 3 kenapa kayak gitu karena kalau misalkan ini di XOR dengan R 0 0 0 di XOR dengan R let's say R nya adalah 1 1 1 hasilnya berapa 1 1 1 di XOR dengan 0 0 0 0 0 0 0 1 di XOR dengan 0 0 0 0 di XOR dengan 0 hasilnya 1 ya 1 iya tetap ya iya berapapun angkanya coba kalau 0 0 0, 0, 0 di XOR dengan 0, 0, 0 hasilnya berapa? 0, 0, 0 Jadi 2 pangkat R di XOR dengan R hasilnya adalah R Oh, jadi 2 pangkat R itu maksudnya yang hasil left shift Hasil shift itu kan 0 kan, di shift 0 ke kiri sebanyak R bit Dan kalau 0, 0, 0 ini di XOR dengan R, maka hasilnya adalah R Oh, oke, terima kasih Pak Oke, saya selesai Nah, kayak gini D kali 2 pangkat R di XOR dengan R itu harus sama dengan G Kenapa? Kalau dibagi, habis gitu ya N itu reminder-nya kan ya, N reminder N-nya harus 0 atau harus habis Sorry, jangan 0 lah Harus habis gitu ya Tidak bersisa, non-zero Lawannya non-zero, zero gitu ya Habis dan tidak habis Sehingga kalau ini diturunkanin Ini equivalent dengan D kali 2 pangkat R sama dengan NG di XOR dengan R Karena exclusive OR itu Kalau pembagian X dibagi Y Itu sama dengan Y dibagi X Oke, ini rada matematika diskret ya Kita abaikan sedikit ya Nanti lama ngebahas itu Oke, kurang lebih kayak gini Nih, nanti kita langsung ke contoh aja Jangan kebayang Dengan kata lain Inti dari cyclic redundancy check ini adalah Sedemikian sehingga Kalau D Dikali 2 pangkat R dibagi G Hasilnya adalah R Kok jadi fokusnya di R nih? Ya nggak apa-apa Nanti kalau D kali 2 pangkat R Di XOR dengan R Dibagi G Sama dengan habis Di otak-atik kayak gini Supaya dapetin R Kenapa? Karena di awal pengirim Harus cari R-nya dulu Sebelum bisa mengirimkan datanya Jadi goalnya Hitungannya adalah cari R-nya dulu Sedemikian sehingga Kalau D dikali R Dibagi G Itu habis Contoh langsung deh Mungkin kalau contohnya bisa nanti Ngerjainnya Tapi ini memahami ini nggak apa-apa Ini tematika diskret lah itu Let's say Contoh Antara 2 pengirim Disepakati G1001 Data yang mau dikirim 101110 Oke Nah Di sisi pengirim Dia harus cari R-nya dulu kan Karena nanti D Digabung dengan R Dikirim Cari R-nya dulu Gimana cara nyari R? Pakai rumus ini R sama dengan Reminder D dikali 2 pangkat R Dibagi G Berarti Kita tahu tinggal Kalikan D dengan 2 pangkat R Dibagi dengan G Ini adalah 2 pangkat R Seperti tadi yang dibilang Di shift ke kiri Sebanyak R bit Ya G-nya 4 bit Berarti 2 pangkat R-nya 3 bit kan Nah ini 2 pangkat R Di shift ke kiri 3 bit Kemudian tambahkan angka 0 Sampai sini Ada Masih ngikutin? Setelah itu kita bagi Nah D Kali 2 pangkat R Dibagi G Nanti sisanya Adalah R Sisa dari operasi ini Adalah R Dan itulah yang akan Kita append dengan D Sebelum dikirim datanya Perlu diingat lagi Operasi yang dilakukan Itu bukan pakai Aritmatika biasa Tapi pakai Aritmatika modulo 2 Aritmatika modulo 2 Ini sangat mudah Sangat easy Lebih simple Dibanding Aritmatika Binari biasa Ada yang Mungkin tau Gak tau ya Saya kayaknya Gak inget Kalau ini dibahas Di kuliah ya Modulo 2 Dibahas gak sih? Modulo 2 Aritmatik Di binary aritmatik Kalian belajar Modulo 2 Aritmatik gak? Atau belajar Aritmatika biasa Di Entah di PSD MD Atau dimana Belajar Modulo 2 Aritmatik gak? Ada yang tau? Modulo 2 Aritmatik Modulo 2 Aritmatik itu Penambahan dan pengurangannya Gak pakai Carry Itu satu Agak beda ya Jadi ketika Ngitung ini Jangan berpikir Binary aritmatik biasa Modulo 2 Aritmatik Salah satu Rule-nya adalah Seluruh operasi Modulo 2 Aritmatik Itu berbasis XOR Berbasis XOR Jadi yang beda Kalau tambah Tambah-tambahan Gak ada carry Oke Kalau binary Biasa Satu Satu Saya nulisnya Nol Satu Satu Tambah Nol Satu Berapa? Gimana Ngitungnya Ini berapa Hasilnya? Aritmatika biasa Tambah-tambahan Biasa Binary Tambah-tambahan Binary Biasanya Hasilnya berapa? Ini overflow Sebenarnya Tapi gimana Hitungannya? Ya kan? Nol Carry 1 gitu ya Jadi 1 Nol Jadi 3 bit Nggak ada overflow Dan nggak ada carry Kalau di modulo Kalau di modulo 2 Aritmatik 1 1 tambah 0 1 Hasilnya adalah Ada yang tahu Hasilnya? Hasilnya adalah 1 0 S Bukan 1 0 Much Much More Easier Itu aja Oke Kita Kalau pembagian Perkalian Mirip juga Tapi Nggak ada Bedanya dikit Ingat Nggak ada carry Pokoknya Nggak ada carry Kita Waktunya mau habis Padahal Mac belum kebahas Oke kita lanjut Kita langsung Hitung Oke Gimana caranya Kalau misalkan Pakai modulo 2 Aritmatik Saya mau melakukan Pembagian 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 Dibagi 1 0 0 1 Pembagian Kalau di modulo 2 Aritmatik Akan bernilai 1 Kalau misalkan Panjang bitnya sama Nah ini Saya simple aja Ngejelantinya ya Biar usang ide-nya Kalau panjang bitnya Tidak sama Hasilnya 0 Kalau panjang bitnya Tidak sama Hasilnya Kalau panjang bitnya Tidak sama Hasilnya 0 Kalau panjang bitnya Sama Hasilnya 1 Dengan demikian 1 Dibagi 1 0 0 1 Hasilnya 0 1 1 0 Dibagi 0 0 1 Hasilnya juga 0 1 0 1 Dibagi 1 0 0 1 Hasilnya juga 0 Supaya 1 Gimana 1 1 0 1 Dibagi 1 0 0 1 Hasilnya 1 Ini Bukan berarti Nilai ya Kalian Tidak usah Pusing-pusing Nge-convert Dulu ke Desimal 1 0 1 1 Dibagi 1 0 Kan Kalau di Aritmatika Binary Biasa 1 0 1 1 Dibagi 1 0 0 1 Sama Dengan 1 Karena 1 0 1 1 Dibesarkan Dari 1 0 1 Kan Nelain Jadinya 1 Tapi Kalau Di Modulo Enggak Peduli Kalaupun 1 0 0 0 Dibagi 1 0 0 1 Hasilnya 1 Ngikutin Sampai Sini Kalau Kali Gimana Sama Kali Gak Gak Sama Jadi Tadi Apa Yang Beda Tambah Beda Bagi Beda Ada Teman Sini 1 Kali 1 0 1 1 0 1 Dikurangi 1 Kurang 1 0 Kurang 0 1 Kurang 0 Turunin 1 1 0 1 Dibagi 1 0 1 Berapa 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 0 1 Dibagi 1 0 1 Hasilnya 0 Karena Panjang Beda 0 Kali 1 0 0 1 0 0 Turunin Lagi Saya Slide Oke Saya pelan-pelan Sampai sini Ada pertanyaan Kalau Enggak Ngikutin Maksudnya Lebih Hard Ngikutin Bilang Biar Saya bisa Jelas Sampai sini Oke Sekarang Gimana 1 0 1 0 Dibagi 1 0 0 1 Hasilnya 1 Atau 0 Sampai 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 Lanjutkan Sampai Sampai Nah Ini Sisa Ini Sisa Maka Ini Nanti Yang dikirim Itu adalah D R Atau 1 0 1 1 Jadi Sampai 1 0 Sini Sini Ini D D D D D D Dengan R R 0 1 1 Nah Inilah D Kalau Tidak Percaya Silahkan Lakukan Pembagian Ini Dibagi Ini Mestinya Hasilnya 0 Atau Habis Silahkan Coba Benar Tidak 111 0 0 111 Kalau Dibagi 1001 Pakai Modulo 2 Aritmetik Hasilnya 0 Silahkan Dicoba Yang udah Coba Coba Ini Takut Hilang Angkanya Hilang Kalau Saya Clear Hilang Jangan Diclear Saya Butuh Space Aja Oke Oke Gimana nih Langsung ya 1011 Dibagi 1011 Hasilnya 1 disini 1 kali 1001 Oke Gimana 0 0 1 0 Gitu kan Turun 1 ya Sorry Ini 0 0 bisa Dicapus ya Sebenernya Kan Ini Insignificant Bit ya Gak 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 1 0 1 Dibagi Itu 0 ya 1 0 1 0 Turun 0 1 1 0 0 1 Oke Turun 0 0 0 0 Turun 0 0 0 1 0 0 0 lagi Turun 1 1 1 0 0 1 Abis Terus Abis Bener gak Sisanya 0 Saya ngitungnya Bener gak Saya mesti nulis Gimana ya Biar gak Kalau kayak gini Udah habis kan ya Sebenernya Kalau sisanya 0 Yang 1 lagi Sisa 1 lagi Gak ada masalah kan Turunin juga Jadi 0 juga Atau gimana Salah Salah ngitung gak saya Bener gak Kalau dibalik Itu hasilnya akan 0 Atau habis Hasilnya akan habis Ada pertanyaan sampai sini Saya salah ya Salah 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 Abis Oke Begitu sih Kayaknya bener Ada pertanyaan sampai sini Pak izin bertanya Pak Silahkan Kalau yang tadi Pengurangan itu juga Kalau dia misalnya 0 kurang 1 Jadi 0 ya Pak 0 Di modulo 2 Iya Modulo 2 Iya Bener Gak pakai carry-cary pokoknya Pokoknya gak ada carry Iya gak ada carry Sesimpel itu Nanti kamu bisa cari tahu lagi Modulo 2 Tapi rule-nya sesimpel itu sih Kenapa? Karena dia pakai XOR Dia nganggilin XOR doang Oke Ada pertanyaan? Ini masih ada satu topik lagi Jadi mau saya Cukup lang sampai sini Bahasan CRC Oke Kita Terakhir Multiple access Autocall Itu topik satu Atau service satu Mengenai CRC Saya klik redundancy Ini Correction Berikutnya adalah Konsep bahwa Kalau misalkan Di link layer Mediumnya share Bersama-sama Artinya Paket yang Atau frame yang dikirim Pada level ini Bisa tabrakan Dan kalau tabrakan Di drop Simple itu kan Jadi Protokol yang dibuat Di level ini Mesti menjamin bahwa Tabrakan Itu Tidak bisa dihindari Tapi tetap optimum Pasti nyampe Jadi Chance untuk Bisa loncat Untuk lewat itu Ada Walaupun tidak 100% Kurang lebih Ide nya begitu Yang di Jadi Baik itu Kabel Maupun near kabel Seluruh protokol Di level ini Itu share Jadi Rule yang bisa Kita fahami Adalah bahwa Boleh ada Lebih dari Satu yang Menggunakan Tapi fahami Bahwa ada Kemungkinan Tabrakan Protokolnya Apa aja Oke Sebelum itu Protokol Multiple Access Yang ideal Itu seharusnya Seharusnya Kayak gini Kira-kira Kalau misalkan Ada channel Ada link Channel itu Punya rate R bit Per second Seharusnya sih Kalau dibagi-bagi Berarti masing-masing Akan dapat Jatah yang sama Kalau misalkan Ada Satu node Misalkan Ada satu orang Yang mau pakai Jalan raya Lebarnya Bisa memungkinkan Dia untuk Berkecepatan 100 km Per jam Kalau dipakainya Cuma sendiri Ya full aja Dipakai 100 km Per jam Tapi kalau dipakai Berdua Mesti dibagi dua Bandwidthnya Kurang lebih logikanya Jadi 50 km Oh berarti bukan Kecepatan Logikanya Tapi apa Volume kali ya Kalau misalkan Jalan raya Ada satu orang Mau Berangkat dari Satu titik ke titik lain Dan jalanannya Lebarnya muat Dua mobil Dia bisa full Pakai dua mobil Iringan Tapi kalau ada Dua orang Ya gak boleh dong Satu dia Satu yang lain Kalau yang lain Ya udah sepertiga Begitu seterusnya Itu yang ideal Tapi Tapi ada syarat lain Dia harus Fully decentralized juga Nah Dan simple Ini ada beberapa Protokol yang Dibahas Nanti kita akan Bahas juga Implementasi yang Realnya Itu ya Selalu seperti itu Nah Dalam konteks itu Ada tiga jenis Protokol Pertama Channel partitioning Jadi Udah bagi-bagi aja Dari awal Ketika Kalau yang channel partitioning ini Mungkin di bab satu Sempat ketemu ada Time division Td Time division Multiple accelerates Frequency division Multiple access FDMA Jadi ini kayaknya bagi-bagi lah Kalau ada Lebih banyak orang Yang memakai jalur ini Yaudah kita bagi-bagi lah Kamu dapat Sekian-sekian-sekian Bagi-baginya adalah Berdasarkan kapasitas jalan Atau berdasarkan Waktu Misalkan Kamu pakai jam satu Sampai jam dua Saya pakai jam dua Sampai jam tiga Intinya bagi-bagi Pendekatan yang kedua Pakai random access Nah Ini Jalanannya Nggak dibagi-bagi Berdasarkan kesepakatan Tapi pakai random aja Kayak orang Yang tidak punya Duh saya mau bilang Orang Ini enggak Jadi orang Tidak punya info apa-apa Tentang jalan Dia Coba aja Jalan Kalau ternyata macet Balik lagi Kalau enggak macet Lanjut Ini kurang lebih Random access Itu kayak gitu Kalau tabrakan Ya stop dulu Kalau enggak tabrakan Lanjut Itu random access Jadi Channelnya tidak dibagi-bagi Pasti terjadi tabrakan Tapi yang lebih penting Di protokol random access ini Adalah ini Bagaimana dia bisa Recover from collision Jadi Enggak pakai Algoritma macam-macam Tabrakan-tabrakan aja Tapi setelah tabrakan Apa yang dilakukan Yang ketiga Namanya taking turns Gantian Oke waktunya 4 menit Saya mungkin Enggak akan bahas detail Mungkin minggu depan Tapi Kira-kira Menurut kalian Dari 3 3 ini Pertanyaan pertama Yang paling efisien Yang mana Efficient dulu ya Efficient artinya Ya efficient Enggak ada tabrakan Seluruh paket Bisa nyampe Efficient Let's define efficient Apapun itu Kira-kira Yang paling make sense Menurut kalian Yang mana Bagi-bagi dari awal Dengan kesepakatan Random aja Atau gantian Kenapa Kenapa menurut kamu Random access Lebih efisien Apa prosnya Menurut kalian Menurut kamu Dan David Boleh nanti On mic ya Menurut kamu Kenapa Gantian itu Lebih efisien Apa prosnya Menurut kamu David dulu ya Menurut kamu Kenapa Gantian itu Efficient Apa pak Bisa Kalau gantian itu Jadi Bisa Sesuai banget Dengan kebutuhan Mengingatannya Oke Kebayang gak Consnya Kalau gantian Apa Worst case Kayak gimana Kalau gantian Kalau kayak gimana Mungkin worst case Kalau satu Perlu Satu note Perlu kirim Banyak banget Jadi Note-note lain Bakal penunggu dia Yes Kalau ada banyak Yang gantian Oke Dua orang Gantian Abis ini Kamu Abis ini Saya Bagaimana Kalau ada Satu juta Yang mau ngirim Gantian Berarti yang Ke satu juta Terus nunggu 999 ribu Selesai Baru dia Oke 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 Haikal Kamu Boleh Kenapa Menurut kamu Random access Ini Efficient Sama Kalau Consnya apa Random access Oke Itu sama Emanuel Lah Kok sama Kan itu Taking terms Tadi Kalau random access Iya Jadi Saya Pakai Proses Of elimination Jadi Kalau taking Turns Buruknya apa Kalau Partitioning Buruknya apa Jadi Bagusnya Kalau taking Turns Kan yang tadi Udah disebut Nunggu 999 Turn Kalau yang Keseribunya Padahal Yang keseribunya Siapa tau aja Datanya sedikit Atau butuh cepat Atau gimana Kalau channel Partitioning Itu Misalkan Di divide Nanti ada Satu channel Yang Maksudnya Gak selalu Aktif Itu Akan Terbuang Padahal Itu bisa Dipakai oleh Paket yang lain Nah jadinya Saya Memikirnya Random Access Yang paling Ketikian Di antara Ketiganya Konsep Apa menurut Random Access Saya Masih Belum ketikian Nanti Bahasin Nanti Oke Saya gak akan bahas Tapi terakhir Emanuel Boleh silahkan Menurut kamu Kenapa channel Partitioning Berdasarkan frekuensi Misalkan Let's say Lebih efisien Apa Prosesnya Kira-kira Tapi Kamu Maksudnya Bisa Maksudnya Apa Mungkin Karena Dua Frekuensi Yang berbeda Bisa Dikirim Bersama Jadi Bisa Datanya Bisa Sekaligus Banyak Yang Ngirim Sekaligus Gitu Mungkin Lebih rumit Kali Implementasinya Oke Terima kasih Waktunya Habis Kita akan sampai sini dulu Tapi Kalau Pertanyaannya Dibalik Menjadi Mana yang Lebih mudah Yang lebih Simple Mana yang Lebih simple Kira-kira Yang mana Apakah kalian Bisa setuju gak Yang lebih simple Yang paling simple Yang mana Mekanisme Algoritma Implementasi Whatever it is Yang paling mudah Yang mana Apakah semua setuju Kalau yang paling simple Adalah Random Access Oh Masih ada yang Partitioning Oke Taking Trans Udah pasti Gak Simple Gantian Terus Menjamin Mungkin Mungkin saya Perlu Saya perlu Sampaikan Yang paling Banyak digunakan Itu memang Dua Either Channel Partitioning Atau Random Access Ada dua Yang paling Sering Diimplementasikan Nanti ada Contoh-contohnya Di belakang Cuma Dalam konteks Simple Enggak Simple Itu yang Paling simple Memang Random Access Karena Gak Pikir Algoritma Tidak Pakai Pikir Random Aja Ya Sudah Random Aja Ini Yang akan Kita bahas Random Access Nanti Kita coba Bahas Minggu depan Random Access Protokol Oke Itu aja Sampai Sini Dulu Seharusnya Selesai Maik Protokol Tapi Gak Kita Lanjutkan Pekan depan Toh Kelas ini Pekan depan Masih ada Kelas Kalau Kelas Yang Sebelah Kelas C Kelas B Atau Kelas C Minggu depannya Gak ada Kelas Ada Gas Jadi Gak Dapat Materi Terima Terima Kasih Saya Slow Recording Diper Sampai Zaman Sampai Sampai Semakan Terima